Nah Pak Taufan, bisa digambarkan ke publik Pak, latar belakang Komnas HAM memposisikan diri dalam kasus kematian Brigadier J ini dengan tidak berada dalam satu tim khusus Polri, Pak Taufan. Komnas HAM ini sebagai salah satu bagian dari Komisi Nasional Asasi Manusia secara global, itu juga selalu di asesmen. Salah satu indikator utama dari asesmen itu adalah independensi. Itu memang harus bertindak imparsial dan independen. Itu makanya kenapa kami memilih untuk independen. Jadi tidak ada masalah politik di situ, itu masalah komitmen yang ada dalam undang-undang dan juga komitmen global Komnas HAM sebagai anggota dari Global Alliance, National Human Rights Institution di dunia ini. Artinya berangkat dari undang-undang tadi yang Bapak sebutkan, akhirnya tim Komnas HAM membentuk tim sendiri di luar tim khusus yang dibentuk Polri, seperti itu Pak ya? Ya. Medcom.id, a part of media group network.